Om Swastiastu Majeng ring umat sedarma Rahajeng nyanggera rahine suci nyepi Warsa saka anyar siu sangatus petang dasa enem Dumogi iraga sinarang sami Manggihin kerahayuan Biasanya Menjelang hari suci nyepi Berbagai topik menjadi hangat untuk diperbincangkan Misalnya Bagaimana suasana nyepi di Bali Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan nyepi Apa itu catur berata penyepian Dan sebagainya Nah pada kesempatan ini Saya Teringat Pada perbincangan-perbincangan Ya sebutlah anak-anak muda begitu Di Warung-warung kopi entah bagaimana mereka bersemangat untuk Berbincang tentang agama dan budaya Kemudian timbul pertanyaan Nyepi itu sebenarnya merupakan Ajaran agama Hindu Atau hanya merupakan produk budaya Singkatnya apakah produk agama atau produk budaya Kan demikian Nah Saya kira Hal ini Cukup penting Untuk kita Bahas Karena Seringkali Antara agama Dan budaya itu Dibenturkan Pada dasarnya Agama dan budaya Memang merupakan sesuatu yang berbeda Agama merupakan ajaran dari Tuhan Sedangkan budaya merupakan hasil putih cita rasa karsa manusia Tetapi bagaimana kita memaknai perbedaan ini Apakah seperti air dan minyak yang tidak dapat disatukan Atau Apakah budaya dan agama ini memiliki hubungan Relasi yang kemudian dapat dipadukan Ini terlebih dahulu yang Mesti kita Cermati Pada dasarnya Apapun yang dilakukan oleh manusia Itu tidak akan terlepas dari hasil akalnya Budinya Termasuk Berbagai hal Berbagai bidang Berbagai sendi kehidupan yang dijalaninya Akan mengikuti budayanya sebagai manusia Nyepi Adalah merupakan Ajaran agama Jadi adalah produk agama Yang telah berpadu dengan Budaya Bali Sebagai sebuah ajaran agama Tentu ada dasar pelaksanaannya Pelaksanaan nyepi sendiri Merujuk pada Lontar Sundarigama Dan Ada juga lontar Sangyang Aji Suamandan Nah Sekarang Kalau dia merupakan Ajaran agama India Kan beragama Hindu Kenapa mereka Tidak melaksanakan Nyepi Nah Disinilah Kita Perlu memahami Bahwa Seperti halnya sebuah negara Dengan Sumber hukumnya Maka Agama Hindu itu Juga memiliki Sumber hukum Kodifikasi Kitab suci Hindu Yang kita kenal sebagai Weda Itu bukan hanya Merupakan Sebuah buku Tetapi merupakan Pengetahuan yang Sangat kompleks Tingkatannya Dari Suruti Inilah Catur Weda Samhita Yang kita kenal sebagai Rikweda Samaweda Yajurveda Atarwaweda Di bawah itu Ada semerti Sebagai Dharma Sastranya Nah Di wilayah semerti ini Terdapat berbagai Sastra Yang lebih Menguraikan Secara rinci Secara Lebih Mendetail Masing-masing Bidang Pengetahuan Bidang ilmu Karena luasnya Daripada pengetahuan Itu sendiri Di bawahnya Kemudian ada lagi Sila Acara Manastuti Nah Kita gunakan Analogi Pengibaratan Untuk Lebih mudahnya Di negara kita Indonesia Sumber hukum Tertinggi itu Ada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Namun Karena demikian Luasnya Sendi-sendi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Bidang-bidang Yang perlu Diatur Maka Terdapat Peraturan Perundang-undangan Di bawah Undang-Undang Dasar Yang mengatur Dengan lebih Terperinci Dengan lebih Mendetail Bidangnya Masing-masing Maka ada Undang-undang Ada Keputusan Presiden Ada TAP MPR Ada KUHP HUHAP Nah dan sejenisnya Di Samping Daripada Peraturan-peraturan Yang bersifat Nasional Itu Ada juga PERDA Peraturan Daerah Pergub Misalnya Ya juga Ada Perbub Peraturan Gubernur Peraturan Bupati Dan seterusnya Yang mana Di masing-masing Daerah Dapat memiliki Peraturan Yang berbeda Mengingat Daripada Keadaan Di daerah Itu yang berbeda Apakah Kondisi Sumber Daya Alamnya Berbeda Sehingga Bagaimana Tata cara Pengelolaannya Kebijakan Polisinya Itu bisa Berbeda Keadaan Sumber Daya Manusianya Yang berbeda Adat-istiadatnya Tradisinya Seninya Yang berbeda Atau Sisi Kesejarahannya Historisnya Berbeda Sehingga Memiliki Peraturan Yang berbeda Sama Halnya Di dalam Sumber Hukum Hindu Kita memiliki Urutan-urutannya Sekarang Ada Tiga Kerangka Dalam Beragama Hindu Yaitu Tatwa Susila Dan Upacara Tatwa Ini Bagian Filsafat Filosofi Susila Bagian Etika Dan Upacara Adalah Bagian Ritual Perbedaan Akan Banyak Muncul Terutama Di Belayah Ritual Bagaimana Praktik Kita Ritual-ritual Keagamaan Kita Antara Di India Dan Di Bali Lontar-lontar Yang Adalah Kita Terima Sebagai Sastra Suci Daripada Ajaran Agama Yang Ada Di Bali Itu Mirip Halnya Seperti Peraturan Daerah Di Dalam Analogi Hukum Di Sebuah Negara Tadi Kita Memiliki Lontar Yang Notabene Adalah Merupakan Kearifan Lokal Di Bali Karena Memang Kondisi Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Dan Aspek Histori Yang Dilalui Di Wilayah Bali Dan Di India Itu Berbeda Mengenai Tentang Peringatan Hari Suci Nyepi Sebagai Tahun Saka Berkaitan Dengan Aspek Histori Kedatangan Sri Aji Saka Begitu Juga Dengan Ritual-ritual Misalnya Di Bali Banyak Menggunakan Bebantenan Tidak Terlepas Dari Kondisi Historinya Kedatangan Ide Maharishi Markandeya Ke Bali Bahwa Untuk Berhasil Tinggal Di Wilayah Bali Beliau Mesti Melaksanakan Kurban Suci Yang Kemudian Adalah Banten Begitu Yang Kita Kenal Sekarang Dalam Peraksanaan Yatnya Di Bali Kita Menggunakan Banten Singkatnya Demikian Dari Aspek Histori Jadi Sudah Berpadu Dengan Unsur Budaya Yang Ada Di Suatu Tempat Namun Demikian Lontar Itu Sendiri Adalah Merupakan Ajaran Agama Pengejauan Tahan Lebih Lanjut Penjabaran Yang Mengatur Dengan Lebih Rinci Daripada Ajaran Ajaran Yang Utama Yang Terdapat Dalam Weda Hakikat Hakikat Yatnya Itu Semua Merupakan Spirit Utamanya Ada Di Dalam Weda Hanya Saja Bagaimana Detilnya Inilah Diatur Di Dalam Lontar Lontar Suci Kita Dibadi Ibaratnya Perda Itu Diakui Sebagai Rujukan Hukum Yang Tepat Di Suatu Daerah Ya Meskipun Tidak Berlaku Di Daerah Yang Lain Tetapi Kita Tidak Mengatakan Bahwa Misalnya Antara Bali Dan Jakarta Itu Apakah Bukan Indonesia Kok Berdanya Beda Begitu Misal Ya Itu Karena Aspek Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusianya Sejarahnya Yang Bisa Berbeda Beda Istiadat Tradisinya Demikian Pula Agama Hindu Adalah Agama Yang Bersifat Fleksibel Saya Mengingat Apa yang Disampaikan Oleh Salah satu Tokoh Agama Hindu Di Bali Semoga Tidak Salah Dalam Menyebut Perbau Beliau Tapi Sekarang Nyenang Sewaktu Beliau Masih Ada Disini Beliau Bergelar Ide Pedande Gede Madi Gunung Beliau Pernah Menyampaikan Bahwa Dimanapun Sangyang Catur Weda Dianut Maka Tidak Menghilangkan Budaya Lokal Tetapi Justru Mengangkat Memberikan Makna Filosofi Sehingga Budaya Itu Bernilai Religius Hal ini Nampaknya Sejalan Dengan Pemikiran Daripada Proklamator Kita Insinyur Soekarno Beliau Pernah Mengatakan Bahwa Kalau Jadi Orang Hindu Jangan Jadi Orang India Kalau Jadi Orang Islam Jangan Jadi Orang Arab Kan Demikian Yang Disampaikan Tetaplah Bangga Dengan Budaya Nusantara Sehingga Dengan demikian Tidak berarti Kita menjadi Orang Hindu Maka harus Mengikuti Seluruh Budaya India Tidak Kita tetap Dapat beragama Hindu Dengan Budaya Nusantara Budaya yang sudah ada Jadi spirit utamanya Tetap adalah Pada Weda Karena Umat Hindu Dimanapun Berada Mengakui Weda Sebagai kitab Sucinya Namun Luasnya Disiplin Ilmu Itu Itulah Sastra Suci Kita Banyak Yang Mengatur Ada yang Bersifat Lokal Memang Di wilayah Itu Dan Sebagainya Sehingga Menurut Hemat Saya Budaya Dan Agama Disini Adalah Merupakan Sesuatu Yang saling Berhubungan Satu sama Lain Dan Memiliki Relasi Yang kuat Dengan Budaya Agama Menjadi Memiliki Nilai Praktis Bukan Hanya Merupakan Sebuah Teori Atau Filsafat Saja Dan Dengan Adanya Agama Budaya Menjadi Lebih Bermakna Dan Memiliki Arti Yang penting Maka Hendaknya Budaya Menjadi Jalan Untuk Kita Mempraktikkan Ajaran Agama Kita Sendiri Dan Bukan Sebaliknya Bukan Agama Yang menjadi Jalan Untuk Kita Mempraktikkan Budaya Tetapi Sekali Lagi Bagaimana Dengan Kebudayaan Yang kita Miliki Merupakan Jalan Untuk Kita Mempraktikkan Ajaran Agama Nah Demikian Saya kira Sudah Jelas Nyepi Sebagai Hari Suci Keagamaan Bersumber Daripada Ajaran Agama Dan Yang telah Berpadu Dengan Budaya Bali Berikutnya Ada juga Hal yang ingin Saya Sampaikan Kalau Menjelang Daripada Hari Suci Nyepi Biasanya Di sosial Media Itu Ramai Begitu Karena Kondisi Masyarakat Bali Yang kini Sudah Heterogen Ada Banyak Pendatang Misalnya Bertepatan Kemudian Jatuh Dengan Peringatan Hari Suci Atau Hari Besar Keagamaan Lain Barangkali Satu Dua Perdebatan Kecil Begitu Menimbulkan Protes Dan Sebagainya Karena Suasana Nyepi Di Bali Memang Yang Hening Biasanya Protes Yang Dilayangkan Apa Kenapa Kalau Nyepi Di Bali Itu Lampunya Malam Malam Tidak Boleh Dinyalakan Kemudian Yang Lebih Umum Lagi Tidak Boleh Berpergian Menyalakan Pengeras Suara Tidak Boleh Berkendaraan Lalu Lalang Bebas Seperti Biasa Padahal Kalau Yang Nyepi Umat Indubali Ya Umat Indubali Saja Yang Begitu Yang Lain Biarkan Saja Padahal Seperti Itu Ada Pandang Nah Tentu Saja Hal-hal Seperti Ini Hanya Dapat Mengundang Perdebatan Publik Perdebatan Sesuatu Yang Paling Sederhana Yang Bisa Menjawab Terkait Hal Ini Yang Mana Kita Semua Sudah Sangat Tidak Asing Dengan Peribahasa Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung Kalau Kita Sudah Memahami Terkait Dengan Peribahasa Ini Ya Seharusnya Masalah Selesai Tidak Perlu Sesungguhnya Ada Aksi Aksi Protes Terkait Dengan Pelaksanaan Nyepi Di Bali Dimanapun Kita Berada Kita Mesti Mampu Untuk Menyesuaikan Diri Dalam Artian Menghormati Menghargai Budaya Adat Istiadat Tradisi Yang Telah Diwarisi Oleh Masyarakat Setempat Jika Pelaksanaan Nyepi Yang Notabene Bermakna Sepi Sipeng Atau Bahkan Silent Day Begitu Tetapi Kendaraan Berlalu Lalang Suara Pengeras Suara Keras Keras Misalnya Maka Sepi Hening Ini Hanya Akan Menjadi Embel Embel Saja Saya Kira Nah Tentu Kami Sebagai Pewaris Tradisi Yang Adiluhu Yaitu Menyambut Tahun Berusaka Dengan Keheningan Akan Merasa Kehilangan Esensinya Sehingga Bagaimanapun Juga Nyepi Di Bali Harus Tetap Dijaga Secara Kondusif Dan Mengikuti Tradisi Yang Sudah Ada Banyak Dampak Positif Daripada Pelaksanaan Hari Suci Nyepi Kita Sebagai Manusia Beristirahat Saya Kira Alam Pun Juga Dapat Beristirahat Mengurangi Polusi Yang Ada Dan Juga Berapa Baral Minyak Yang Dapat Dihemat Dari Pengurangan Aktivitas Satu Hari Itu Nah Begitulah Memang Suasana Nyepi Di Bali Berkaitan Dengan Keheningan Sepi Ini Tidak Serta-merta Membahas Tentang Toleransi Ataupun Intoleransi Melainkan Adalah Lebih Pada Menghargai Budaya Dimana Kita Berada Kalau Misalnya Di Balik Sekarang Situasinya Misalnya Di Tanah Jawa Kan Ada Juga Orang-orang Hindu Sedikit Di situ Ini Misalnya Mengatakan Kalau Saya Nyepi Itu Harus Yang Hening Tolong Pemerintah Di sini Agar Supaya Kendaraan Berlualan Itu Dibatasi Pengeras Suara Dan sebagainya Itu Dibatasi Tentu Kalau Ada Seperti Ini Hanya Akan Menimbulkan Aktif Protes Yang Besar Ini Di Jawa Bukan Di Bali Pasti Begitu Tidak Tidak Ada Tradisi Seperti Itu Tidak Melaksanakan Hal Seperti Itu Pada Intinya Membawa Nama Tempat Di mana Kita Berada Itulah Sederhananya Daripada Di mana Bumi Dipijak Di situ Langit Dijunjuk Tentu Tidak Boleh Ada Larangan Dalam Hal Melaksanakan Ajaran Agama Kebebasan Beragama Dijamin Dan bagaimana Kita Melaksanakan Ajaran Agama Barangkali Dapat Bersembahyang Atau Beribadah Di rumah Masing-masing Selama Pelaksanaan Nyepi Atau Kalau Misalnya Memang Rumahnya Dekat Dengan Tempat Ibadahnya Masing-masing Mungkin Harus Ada Kebijakan Diperbolehkan Asal Tidak Menimbulkan Kebisingan Kebisingan Misalnya Lalu Lalang Dengan Kendaraan Atau Mungkin Ya Untuk Situasinya Yang Lebih Nyaman Tidak Boleh Ada Larangan Beribadah Hanya Saja Yang Menciptakan Suasana Yang Kondusif Untuk Mendukung Daripada Pelaksanaan Hari Suci Nyepi Jadi Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Sedikit Pun Dengan Berbagai Sistem Kepercayaan Atau Berbagai Agama Sediaku Indonesia Terus Terang Saya Bangga Dengan Keberagaman Dan Kemajemukan Yang Ada Hanya Saja Adalah Dimana Bumi Dipijak Disitulah Langit Dijunjung Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Untuk Yang Sudah Menyimak Saya Akhir Dengan Para Mesanti Om Santi 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 Om Ting Orang